Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian, PLTN memerlukan lahan yang lebih sedikit apabila dibandingkan dengan pembangkit-pembangkit listrik tenaga lain. Dengan bahan bakar yang sedikit, PLTN mampu menghasilkan energi listrik yang sangat besar. Berbeda dengan pembangkit listrik tenaga air, tenaga bayu, dan tenaga surya yang sangat bergantung dengan kondisi alam, PLTN lebih dapat diandalkan di segala kondisi cuaca. Terima kasih. Dalam prioritas riset nasional, batan bertanggung jawab untuk melakukan studi kelayakan pembangunan PLTN. Nantinya, hasil riset tersebut akan menjadi bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan para pemangku kepentingan. Sebenarnya, Indonesia sudah melakukan persiapan lho, hasil review dari lembaga atom internasional 16 dari 19 infrastruktur PLTN fase 1 sudah siap. Kita juga telah berpengalaman dalam membangun dan mengoperasikan tiga reaktor riset dan fasilitas nuklir lainnya. Telah tersedia beberapa peraturan yang mendukung pembangunan PLTN. Indonesia juga telah menguasai teknologi penukliran yang didukung oleh SDM-SDM lulusan terbaik dari perguruan tinggi. Sejauh ini, batan telah melakukan survei dan studi kelayakan tapak di berbagai lokasi. Lalu menurut kalian, di mana sih lokasi yang tepat untuk pembangunan PLTN? Saat ini, batan sedang melakukan studi kelayakan di Provinsi Kalimantan Barat. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada beberapa aspek. Kondisi geologis yang stabil menjadikan Kalimantan Barat relatif aman dari gempa. Kalimantan Barat memiliki potensi sumber daya alam yang merupakan bahan bakar nuklir, salah satunya uranium. Selain uranium, Kalimantan Barat juga memiliki potensi sumber daya alam mineral yang melimpah yang dapat menarik investasi. Sayangnya, hingga saat ini, Kalimantan Barat masih mengalami masalah keterbatasan suplai listrik, sehingga menghambat pembangunan industri dan pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya pembangunan PLTN di Kalimantan Barat, suplai listrik untuk kebutuhan industri menjadi lebih stabil, sehingga mengurangi ketergantungan listrik impor. Selanjutnya, juga dapat mendorong potensi pertumbuhan ekonomi, karena ketersediaan suplai listrik akan menarik investasi pembangunan industri di Kalimantan Barat. Tentunya, hal ini akan menyerap banyak penaga kerja, dan secara nasional akan mendukung pengembangan riset energi dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Ayo dukung BATAN untuk menghadirkan energi nuklir yang selamat untuk Indonesia berdaya saing dan sejahtera. Terima kasih telah menonton!